Musyawarah Nasional Partai Golkar rencananya akan dikelar Desember 2024 mendatang Tetapi gaungnya sudah menarik perhatian Apalagi, Munas Partai Golkar juga bakal menentukan siapa kader yang bakal terpilih memimpin partai identik dengan warna kuning tersebut Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bambang Susatio membeberkan ada empat nama kandidat yang berpeluang masuk dalam bursa ketua umum partainya Siapa saja mereka? Berikut empat tokoh yang diprediksi akan berebut kursi ketum partai Golkar Nama Ketua Umum Partai Golkar Air Langga Hartarto kembali muncul dalam bursa caketum partai berlambang pohon beringin tersebut Putra mantan Menteri Kabinet Era Orde Baru Hartarto Sastro Sunarto itu memutuskan menjajak ke dunia politik pada tahun 2003 dengan bergabung ke Partai Golkar hingga sekarang Bersama Golkar, Air Langga lolos menjadi anggota DPR 2004 hingga 2016 Dan kemudian dipilih sebagai Menteri Perindustrian di periode pertama pemerintahan Presiden Jokowi Setelah itu, ia terpilih sebagai ketum Golkar sejak 2017 Dan menjadi Menko Perekonomian di periode kedua pemerintahan Presiden Jokowi Dodo Meski dirinya lah yang memprediksi empat nama caketum Golkar, namun ternyata Bambang juga menyebutkan namanya sendiri Wakil Ketua Umum Partai Golkar itu merupakan lulusan Sekolah Tinggi Ekonomi Indonesia I.M. Newport Indonesia Amerika Serikat Ia adalah seorang mantan jurnalis dan pebisnis yang kemudian terjun ke dunia politik melalui Partai Golkar Dan karir politiknya menanjak sejak terpilih menjadi anggota DPR pada 2009 Berikutnya, ada nama Menteri Perindustrian dalam Kabinet Indonesia Maju periode 2019-2024 Agus Kumiwang Kartasasmita Agus memulai karir politik dengan menjadi anggota MPR mewakili gabungan pelaksana konstruksi nasional Indonesia pada 1997-1999 Ia kemudian bergabung ke gerakan milenial Partai Golkar pada 2004-2009 Bahlil merupakan Menteri Investasi atau Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal di Kabinet Indonesia Maju 2019-2024 Lelaki kelahiran Maluku itu pernah menjadi sopir angkot pada masa SMA Kemudian merantau ke Jayapura untuk kuliah di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Port Nombe Bahlil memang pernah aktif menjadi kader Partai Golkar, namun ia mengundurkan diri pada 2009 Bahlil menerima kasih telah menonton! 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 Bahlil menerima kasih telah menonton!